Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya Raja Otomotif Jadi di kesempatan kali ini saya kedatangan Garapan ini untuk Baksi PT Pondabit Jadi kata yang punya ini sudah dibawa ke tukang bubut ya Dan untuk as engkol sudah ganti baru Dan pinion engkol juga sudah ganti baru Katanya dalamannya ini juga sudah dibos Tidak ada baling Tapi masih saja kalau kita engkol Seperti ini Ini keras mas bro Tapi mau naik Baliknya tidak mau ini Harus dibantu Tapi sampai di sini Sampai mentok Sudah jim dia Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini sering terjadi mas bro Jadi sebelum kita tahu kesalahannya Ini ada baiknya kita bongkar dulu Kita cek dulu apakah memang Pinionnya ini As pinionnya ini sama as engkolnya ini Sudah dibos Kalau memang nanti goyang Ini sama saja bohong ya Jadi kita buka dulu Bagian kitnya ini Nah ini dia as engkolnya Memang Saya lihat dari gigi-giginya ini Dari giginya Ini masih baru Dari asnya pun ini masih baru Nah seperti ini ya Jadi kita coba Kita pasang ke sini dulu Kalau dari bosnya Saya lihat dari bosnya ini Ini juga kayaknya sudah baru ini Tidak ada goyang ya Kita coba Ini saya tekan ya Saya tekan Memang padat sekali mas bro Ini tidak ada sepiling sama sekali Dan untuk Perputaran pun lumayan ringan ini Nah ini dia Lumayan ringan Dan untuk pinionnya Kita tes dulu Mohon maaf ya Kita lap dulu ini asnya ya Kita masukkan aspinionnya Ke baknya ini Kemudian kita goyang Luar biasa Memang ini padat mas bro Dari sini juga sudah nampak Boleh dilihat ya Yang ini sudah nampak Ini sudah bekas di bawah sini Tapi masih saja tetap Serat ya Kalau di engkol Kalau diselah dia serat Ini tidak ada goyangnya sama sekali Padat ini Ringan Tapi tidak ada Tidak ada sepilingnya kiri kanan Jadi untuk Cara penyelesaiannya ini Kita coba Kita pasang dulu Ini asnya As As engkol Kita pasang seperti ini Terus ini kita pasang Yang aspinionnya Ya seperti ini ya Kemudian ini kita cek dulu mas bro Apakah Jarak dari As engkol Gear besarnya ini Kepinionnya Banyak sepiling atau enggak Nah ini terlalu banyak sepiling mas bro Meskipun Ini Dua-duanya sudah kita boss Tapi kalau Sepilingnya masih tetap Terpersini Ini Akan merusak kinerja Kickstaternya mas bro Jadi Ini perlu kita rapatkan Mungkin Kenapa bisa terjadi Seperti ini Mungkin Pada saat melakukan Pemboran Atau yang bikin boss Engkolnya ini Mungkin Terlalu menjauh kesana Atau mungkin Apanya Lobangnya sudah mereng-mereng Dari awal mas bro ya Jadi makanya Sepilingnya banyak Seperti ini Atau mungkin juga Karena Ini As kickstaternya ini Yang baru mungkin Karena bukan Orisinilnya Makanya Ukurannya tidak akurat Jadi seperti ini Kalau seperti ini Ini tidak bisa Kita pasang mas bro Harus lebih rapat Harus Lebih sedikit Sepilingnya Jadi caranya Sangat gampang Kalau seperti ini mas bro Ini kita buka lagi Dan yang bagian As kickstaternya ini Ini yang bagian As-lasannya ini Kita bongkar lagi Kemudian kita geser Ini adalah langkah utama Nanti akan ada Langkah selanjutnya ya Ini kita grenda dulu Kemudian baru kita lepas Nah untuk As kickstaternya Atau as engkolnya Sudah kita copot ya mas bro Jadi untuk langkah selanjutnya Yang bagian dudukan dari ini Yang menempel ke sini Ini kita kecilkan ya Tujuannya kita kecilkan Agar nanti Asnya ini Bisa kita dorong Maju mundur Bisa kita rapatkan Kemudian kita Selas lagi Namun untuk melakukan Pengecilan Terhadap As kickstaternya ini Kali ini kita melakukan Mesin bubut Tapi meskipun Kalau teman-teman Tidak punya Mesin bubut Ini bisa kita Tempelkan Di atau Dicatok Mesin bor Kemudian Bornya kita nyalakan Dan kita hidup Pengecindah Tidak masalah Namun untuk Mengecilkan kali ini Kita lakukan Dengan mesin bubut Agar hasilnya Lebih rapi sedikit Jadi batasnya Sampai disini saja ya Di bekasnya ini Tidak boleh terlalu Kedalam Karena nanti akan Mengganggu Atau ukuran Kepada Baksipitnya Jadi posisi Isinya seperti ini Mas bro Tidak usah terlalu kecil ya Karena yang mau kita geser Tidak terlalu banyak Dan ukurannya ini Yang setelah kita bubut Kira-kira 12,5 mili Jadi kalau terlalu kecil nanti Banyak makan kawat las Dan yang ini sudah bisa Kita geser-geser ya Seperti ini sudah bisa kita geser-geser Sekarang kita lanjut Ke pengukuran dan pengelasan Nah untuk Melakukan pengelasan Ini kipnya kita pasang lagi ya Kita pasang lagi Dan kemudian Ini ringnya Kita pasang ke sini Setelah kita pasang Baru yang ini kita masukkan Dari luar Oke Nah setelah itu Bisa kita lihat Untuk pengelasan Yang ring dari plastik Tidak usah kita pasang ya Karena nanti Sewaktu pengelasan ini Nanti takut gosong Dan untuk Ini perengkol juga Tidak usah kita pasang dulu Kemudian Baru ini kita taruh disini Dan gigi engkolnya Pinion engkolnya Kita pasang Kita pasang Nah seperti ini dia Ya Nah Seperti ini Lalu ini Yang bagian Piringan engkolnya ini Atau gigi engkolnya ini Kita dorong maju ke depan Sampai mentok Sampai mentok ke pinion stater Lalu Akan kita lakukan Pengelasan Kita usahakan Asnya di tengah ya Agar tidak ada Kemiringan nanti Mereka cuman Mereka cuman Ini menang Bisa Mereka cuman Ini menang Bisa Mereka cuman Oke mas bro Jadi sekarang Kita sudah selesai Untuk melakukan Pengelasan ya Nah Sekarang ini Asnya kita copot dulu Kemudian kita Siram dulu Pakai Air ya Gak apa-apa Gak akan Rusak ya Untuk bagian ini Sudah aman Yang paling patah Masalah kita adalah Di bagian Pinion engkol Jadi Bisa kita Cek dulu ya Kita Tes dulu Ini Kunci utama dari Pinion ini adalah Yang Bagian ini Yang bagian asnya Atau ini Harus mentok Sampai ke Bak sipitinya Yang bagian pangkal Dari ini ya Cabang ini Cabang dari pinionnya Harus mentok Bisa kita lihat Ternyata ini mentok Tidak ada masalah ya Jadi Cara kerjanya ini Apabila As engkolnya ini Kita selah Maka ini akan Naik ke atas Naik ke atas Karena ada Celip di sini Celip pengunci Sehingga Pinion engkolnya Tidak berputar Di tempat Sehingga dia mau Naik turun Karena bisa kita lihat Dari giri-giri pinionnya Di sini Tipe-nya Tipe miring Nah seperti ini Jadi Yang jadi masalah Kenapa itu Pada saat Kita engkol Dan kemudian Kita lepas Ini Tidak mau Turun Atau serat Ini karena Dia mentok Atau Dia Menuju Kedalam terus Contohnya seperti ini ya Ini klipnya Saya buka dulu Contoh seperti ini ya Jadi ketika Saat kita selah Dia akan naik Ke atas gini Ya Dan kemudian Pada saat selahnya Kita lepas Kita lepaskan Dia akan turun Dan dia akan Terus menekan Ini kan Dia akan terus Terus menekan Kenapa? Karena ini memang Sudah padat Sudah padat Dan Cara untuk Mengatasinya Di sini harus Kita tambahkan ring Memang dari Papriknya sana Dia pakai ring Tapi saya sarankan Ringnya Ring dari Baja ya Tapi kebetulan Karena kita Enggak punya ring dari baja Yang ring seperti ini Juga gak masalah Jadi Kalau kita pakai ring Seperti ini Contoh Bentar ya Contoh ini kita pasang Ya Ketika kita selah Ini jalan di tempat Karena gak Gak dipasang klipnya Dia akan naik Seperti ini Dan ketika selahnya Kita lepaskan Dia akan turun Nah Ini sudah mau diputar Dia Dia tidak akan mentok Menuju Baksi piti Kalau Ada ring Ring licin Di bawahnya Mau diputar kemana Sambil ditekan Gak apa-apa Tapi kalau ini kita lepaskan Yang ringnya ini kita lepaskan Dia akan kesat Menuju ke dalam Kira-kira Kerjanya secara Seperti itu ya Mas Bro ya Bisa dipahami ya Jadi untuk melakukan Pembasangan Ini Kita sarankan Pakai oil Atau pakai grass Gak apa-apa ya Yang bagian ini Lalu kemudian Setelah itu Kita coba Kita putar-putar Apakah memang ini ringan Ini ringan Dan kita goyang Tidak ada yang goyang Kemudian Barulah Flip Perengkolnya ini Kita pasang ke sini Disini terlihat jelas Bahwa Asnya ini Bisa ditarik per ya Berarti Tidak ada masalah lagi Untuk ini Setelah As engkol Dan perengkol Atau as kickstarter Sudah terpasang Sekarang kita Menuju ke As pinion Atau gear pinionnya Jadi disini Ini sudah kita pastikan Tadi Yang bagian ini Tidak mentok ke Baksi piti ya Jadi sekarang kita pasang Tidak usah menggunakan ring dulu Apakah Lancar atau tidak Bisa dilihat Ini sangat susah ya Turunnya dia susah Artinya dia Menekan pinionnya Ke bawah Ya Kalau waktu Pada saat mesalah Tidak ada masalah Memang Seperti ini Tidak ada masalah Tapi turunnya dia susah Jadi Disini Kita coba Kita menggunakan ring Ini ring yang tadi Sudah kita kecilkan ya Kita kecilkan bagian luarnya Agar tidak Mengenai As gigi yang ini ya Yang gigi engkol Coba kita engkol Dan ternyata Untuk baliknya pun Dia gampang Gampang Ya Bisa lihat kan Sudah Gampang Kembalinya Dan seterusnya Kita pasang Kip Terkadang ini Setelah kipnya kita pasang Mau itu Perengkol ini Tidak bisa Mengalahkan kekerasan Dari Kip Girpinionnya ini Karena Kip girpinionnya ini Tidak asli Atau tidak Original Maka caranya Ini tidak usah kita renggangkan Karena tidak Kalau terlalu renggang nanti Terlalu lembek Maka Girpinion engkolnya ini Akan jalan di tempat Berputar di tempat Tidak mau Naik atas bawah Naik turun ya Jadi ini caranya Cukup kita asah Menggunakan Batu asah Seperti ini Yang bagian ininya Kita tipiskan Seperti ini Oke sekarang Kita coba Kita tes Apakah sudah Ada perubahan Atau tidak Ini kita kasih Oli sedikit Oke Kemudian Kita coba Kita selah Terbalik Oke Masro Kurang lebihnya Seperti itu Mudah-mudahan Dapat bermanfaat ya Salam otomotif Dari saya Raja Otomotif Pantah Pantah Perumat